Kalau mengasui mancing memang menggunakan kail kecil untuk mancing ikan-ikan kecil, ternyata di situ banyak ikan besarnya. Supaya tidak lama mengganti kail dengan yang lebih besar, jadi mengasui langsung renovasi saja kailnya seperti itu. Jadi biarpun kailnya kecil, tapi ikan-ikan besarnya juga nyangkut dan tidak moce lagi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Brother. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Mang Asuy. Dan juga si Junior nih. Masih tetap dalam channel Asuy Mancing. Ya, Brother. Hari ini Mang Asuy akan mancing di sungai yang kecil banget ya. Kecil seperti ini. Sungai Sempong. Nah, ini berada di dekat kampungnya Mang Asuy. Karena sekarang itu, waktu Mang Asuy itu sangat mepet sekali. Sekarang sudah siang banget, berangkat dari rumah itu Mang Asuy jam 11. Mungkin sampai ke sini sudah sekitar setengah 12. Nah, tapi sebelum Mang Asuy mancing, Mang Asuy akan memberikan dulu tutorial bagaimana cara merenovasi kail yang kecil agar ikan yang besar tidak mocel. Seperti kemarin, waktu di video yang ini nih. Mang Asuy menggunakan kail nomor 1. Karena mocel terus, ikan-ikannya, dan kemudian menghasilkan renovasi. Sehingga ikan-ikannya tidak mocel-mocel lagi. Bahkan ikan yang sebesar ini, sebesar-besar ini pun dapat beradar. Karena ya itu kailnya sudah direnovasi sama Mang Asuy. Nah, sehingga setelah video itu Mang Asuy share, ada yang nanya, bagaimana Mang cara merenovasinya? Tolong berikan videonya. Nah, jadi kesempatan ini sebelum Mang Asuy mulai mancing, Mang Asuy akan memberikan tutorial cara merenovasi. pancing kecil agar ikan besar tidak mocel. Jadi, sebelum Mang Asuy mulai, Mang Asuy sarankan dulu nih sama teman-teman, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk membantu perkembangan channel Mang Asuy. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya, dan juga tombol lonceng-nya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru, yang baik pun itu berisi video mancing, tutorial, ataupun apalah sekitar dunia mancing dari Mang Asuy. Oke, coy. Ya, satu lagi, coy. Bagi teman-teman yang mau pesan Joransi Junior, seperti ini. Empetnya Mang, pet, coy. Ataupun Joransi Jankis bisa pesan di nomor WA-nya Mang Asuy. Tapi, nanti kalau teman-teman beli, belum ada empetnya ya, baru ada lubangnya doang. Yuk, berada, langsung saja Mang Asuy akan berikan tutorialnya. Jangan kemana-mana. Tetap pantang terus di channel Asuy. Mang Asuy. Ya, berada, langsung saja kita renovasi kailnya ya, coy ya. Nah, ini dia kailnya nomor satu. Biasa Mang Asuy pakai untuk mancing ikan-ikan kecil. Nah, seperti ikan wadar, ikan ilm, ikan parai. Tapi, nggak jarang juga, kumpan Mang Asuy disambar ikan besar. Jadi, kadang-kadang kalau kailnya kecil, itu tidak nyangkut, coy. Atau moce lagi. Jadi, sewaktu-waktu Mang Asuy suka merenovasinya, supaya ikan-ikan besarnya tidak moce. Bagaimana cara merenovasinya? Itu mudah sekali, coy. Cara merenovasinya seperti ini. Sebentar. Ini kita bengkokkan sedikit, coy. Nah. Nah. Nah, jadi seperti ini, coy. Nah, ingat, bentuknya jadi lebih melengkung. Dan kalau bisa, ini melengkungnya agak ke pinggir, coy. Nah. Nah, seperti itu. Kira-kiranya. Mudah bukan? Jadi, begitulah cara merenovasi kail pancing kecil supaya ikan besar tidak moce. Ingat itu, coy. Ya. Brother, bagaimana? cara merenovasinya. Mudah bukan? Jadi, begitulah. Kalau Mang Asuy mancing memang menggunakan kail kecil untuk mancing ikan-ikan kecil, ternyata di situ banyak ikan besarnya. Supaya tidak lama mengganti kail dengan yang lebih besar, jadi Mang Asuy langsung merenovasi saja kailnya. Seperti itu. Jadi, biarpun kailnya kecil, tapi ikan-ikan besarnya juga nyangkut dan tidak moce lagi. Ditambah lagi, itu ada dua keuntungan, coy. Yang pertama itu tadi, ikan besarnya tidak akan moce lagi. Dan yang kedua, ikan-ikan kecilnya pun itu akan tetap dapat dengan kail kecil seperti itu. Iya, berada. Sekarang, kemungkinan, waktu Mang Asuy sudah tinggal setengah jaman lagi, ya. Nah, Mang Asuy akan langsung saja mancing di sebelah situ. Mudah-mudahan, biarpun waktu Mang Asuy cuma setengah jam, Mang Asuy bisa mendapatkan ikan yang banyak. Oke, coy. Pokoknya, ikuti terus. Jangan lewatkan keseruannya. Dan jangan lupa, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang baru bergabung, subscribe dulu. Oke, coy. Yuk. Langsung saja kita mancing. Aduh. Aduh, coy. Ternyata, airnya saat ini kecil banget, coy. Lebih kecil dari perkiraan Mang Asuy. Jadi, susah banget nyari spotnya. Soalnya, airnya kalau kecil begini, terus agak jernih begini, ikan-ikan biasanya agak susah makan. Makanya, untuk mencari spot kalau di air yang seperti ini, kita harus mencari spot yang lebih dalam dan airnya berjalan. Begitu, brother. tapi tidak tahu juga nih, soalnya ini kan sungainya sungai kecil banget. Biarpun ikannya agak lumayan, kalau ada di sini, situasinya jadi begini. Pokoknya, kita coba aja di sini. Siapa tahu, di sini kita bisa dapat ikan. Oke, coy. Bukanya angkut, coy. Samparannya ada, tapi kayaknya ikan ilm, tapi kecil-kecil kayaknya. Wow. kan, kan, listrik Coy mantap hei lumayan penglaris ah kan ikannya sebesar-besar ini coy jadi kalau kailnya yang kecil kita renovasi dulu ikan yang kecilnya kita dapat dan ikan yang besar-besarnya nantinya enggak mau cek lagi coy begitu hahaha hahaha lumayan nih penglarisnya kanan-tahak 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 mantap biarpun kecil-kecil beradar tapi kalau untuk sekedar hobi ini sangat asik sekali soalnya kita gak perlu pergi jauh cukup sungai kecil-kecil yang dekat rumah saja dan umpan gak susah-susah juga dan yang penting kita setrek coy agak besar coy aduh lepas untung sudah di tengah sudah di tengah dapat lagi coy mantap dasar satu, dua, tiga ekor biasa kalau airnya agak bening begini agak susah coy soalnya ini airnya udah agak bening dangkal jadi ikannya pada kelihatan harusnya kita pakai pelampung dan kita berada di jarak antara tiga meteran baru kita bisa mancing dengan tenang kalau mancingnya seperti ini ya agak susah juga tapi tidak apa-apa jalani saja nikmati saja karena ini hobi wuuh mantap wuuh wuuh langsung disambar wuuh mantap jiwa 4 ekor wuuh 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 hampir lepas lagi wuuh 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 strike yang kelima lumayan wuuh 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 mancing itu biarpun kita mancingnya cuma sebentar biarpun ikannya kecil-kecil kalau dapat ikan rasanya bangga coy hehehe hehehe Strek lagi coy Mantap Wah ikannya rata coy Jempol tangan nih Lumayan Daripada Lumanyun Iya 1,2,3,4,5,6 ekor Lumayan udah sekitar 20 menitan Kita sudah dapat 6 ekor Atau baru dapat ya Masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi coy Ah brother Rupanya disini Sudah tidak ada lagi sambaran Nah Bangasui akan pindah ke sebelah sana Masih ada waktu sekitar 8 menit atau 7 menitan Oke coy Pokoknya Ikuti terus Duh banyak banget Nah Brother Di sungai kecil ini Spot yang di sebelahan sini itu tinggal satu lagi disini brother Soalnya spot-shop yang lain itu Tidak menjadi dangka sekali Dan Sepertinya Masih tidak dapat Mancing disitu Nah mudah-mudahan Disini Ada ikannya Oke coy Pokoknya Ikuti terus Ikuti terus Muah Haaah 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 Dasar nasi Tidak apa-apa Brother Yang penting Bangasui sudah mancing Dapat ikan Walaupun Tidak banyak Bangasui itu Dapat Berapa ekor ya Tadi 7 Apa 6 ekor ya Haaah Soalnya Tadi Terganggu dengan Orang yang Nyetrum Coy Nah Orang-orang seperti itu Seperti itu Yang harus 2 ekor ya Haaah Nah Lihat pun begitu Bangasui sudah memberikan Tutorial Bagaimana cara Merenovasi Kail kecil Supaya Ikan besar Tidak mau sel terus Haaah Gampang kan Brother Makanya Bagi teman-teman yang baru berkabung Bangasui sarankan Untuk Subcribe dulu Nih Dan jangan lupa Untuk Like Dan share Video ini Sebanyak-banyak Oke coy Tapi sebelum Makasui pamitan Makasui ingatkan Bagi teman-teman yang mau pesan joran Si junior Seperti ini Ataupun joran si jangkis Bisa pesan di Nomor WA nya Makasui Tapi ingat Joran dari Makasui itu Biar pun jorannya Memurahan Larganya Mahal Akhirnya Makasui Dan juga Si junior Komit undur Jari Wasalah